Halo selamat datang di Vue Cheap Chat bareng sama Ilham Ramdana dan kita mau kasih tau bahwa Vue Cheap Chat adalah hasil kolaborasi antara Vue dan juga TikTok selamat sore viewers apa kabar AC kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng selama satu jam ke depan sama salah seorang bintang tangguh kita sore ini dia adalah cewe cantik banget kalo ngomongin acting udah pasti lah ga mungkin actingnya ga bagus gitu kan udah ikutan sama Vue Originals juga udah gitu suka juga nyanyi keren banget langsung aja ini dia hallo Dinda Kirana heeey apa kabar bye gimana sibuk apa abis itu nih lagi sibuk promoin vipseries terbaru aku di apa tuh write me love song asik jadi buat viewers jangan lupa nonton write me love song di Vue Originals ya Dinda ini kan lagi ikutan sama Vue Originals ini nih ya write me love song gimana sih ceritanya pertama kali kok tiba-tiba bisa ikutan di series ini gitu very very excited soalnya ini series pertama aku di Vue aku gabung sama Vue ini adalah series sangat-sangat pertama aku write me love song terus ceritanya juga menarik banget ini tentang perspektif tentang musisi gitu dan aku juga sebagai musisi salah satu musisi juga disini asik tapi kalo misalnya ngomongin musisi katanya kan sering juga nih bikin-bikin cover-cover di sosial media gitu kan paling suka musisi Indonesia siapa? waduh banget sih musisi Indonesia apa ya siapa paling suka yang paling suka banget yang yang sering kamu cover deh aduh aku covernya juga kebanyakan lagu lawas gitu lagu-lagu jaman dulu siapa lebih ke jazz juga gitu oh lebih ke jazz juga wah seru banget kalo musisi luar siapa? kalo musisi luar Frank Sinatra suka aduh lucu banget Frank Sinatra tuh enak banget ya kalo didengerin pas malam-malam sebelum tidur lampunya matiin pasang air diffuser wah gila nyenyak sih tidur sih betul nah ini kan ceritanya adalah tentang musisi idealis yang terobsesi untuk nulis lagu cinta padahal gak pernah jatuh cinta iya kan terus kenapa sih udah tau nih di karakter ini kenapa sih udah tau gak pernah jatuh cinta nulis lagu cinta kan dirinya susah banget iya itu kan salah satu tuntutan musisi juga lah ya iya harus bisa mengungkapkan gitu loh perasaannya dia kayak gimana ya iya gimana caranya ngebuat lagu cinta tapi belum pernah ngerasain cinta makanya disini tuh pencarian cinta tuh dibahas juga karena dia nyari rasa gitu loh disini tapi kalo di kehidupan sehari-hari nih kan pasti udah pernah lah ya jatuh cinta ya ada gak sih salah satu cerita yang kayaknya bakalan yang seneng banget atau menyakitkan banget gitu yang kayaknya oke deh ceritanya gue bikin lagu gitu wah untuk aku sendiri aku pribadi ya aku bukan orang yang gago untuk bikin lirik juga untuk Dinda ya bukan untuk karakter aku nih iya iya untuk Dinda itu aku bukan orang yang suka nulis diary jadi kayak gitu jadi emang agak susah untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di pikiran dan hati gak ada oke eh tapi kan kalo di Vio Originals ini peranyaan adalah sebagai yogurt nih di kehidupan sehari-hari ada gak sih hal yang sama deh kayaknya gue sama yogurt nih gitu selain suka cover lagu ya iya sama-sama musik terus sama-sama tough juga gitu yogurt itu sosok yang tough struggle juga tapi posisi yogurt ini strugglingnya karena dia hidup berdua sama nyamatnya oke jadi dia ini salah satu musisi yang sifatnya dinamis gitu dia melakukan hal-hal yang realistis untuk mencapai kestabilan hidup nah yogurt itu unik banget aku suka banget sama this character dari awal ditawarin karena this character ini punya penampilan yang unik yang beda gitu terus dia ini konsepnya mempercayai sangat mempercayai semesta jadi apapun yang terjadi di dunia ini tuh berdasarkan apa yang sudah dipotakan oleh semesta dan itu membawanya tetap dirinya sesaat ini gitu dan konsep cinta untuk yogurt ini adalah seseorang yang memang diciptakan untuk dia jadi gimana caranya semesta mempertemukan kedua orang ini tanpa terlalu banyak upaya nah itu dia pengen tau gak sih gimana semesta mempertemukan dua orang ini tanpa banyak upaya kalo pengen tau langsung aja nonton di view ya kan iya 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 kita juga udah punya nih beberapa potongan adegan waktu Dinda lagi syuting series ini ya oke write me a love song foto pertama oh wow bener-bener unik ya dandanannya si yogurt ya iya iya kayaknya aku bilang dia tuh struggling juga terus jangan lihat suatu ada apa tuh dalam copy itu hmm pengetahuan kan pengen tau ada apa nonton makanya kedua foto kedua ini apa ceritanya nih ini cowok itu iya itu Bia Wan dia berperan sebagai Cone disitu mereka lagi apa ya lagi berdiskusi berdua gitu lagi itu adegan yang merupakan intim juga oke untuk yoghurt dan pork ini berarti adegannya cukup romantis disini ya? iya yang ini cowok lain lagi gawat ini ada apa nih? kenapa ada cowok lain sama ganteng? kenapa ada cowok lain lagi nih? itu Omar Daniel dia berfriend sebagai Aldo pokoknya dia lagi berdiskusi sesuatu dia ngasih over sama yogurt pengen tau overnya apa aja? tonton dong ini apa nih? nah itu aku lagi lagi reguleran di kafe oke itu memang tempat kerjanya yogurt lagi perform lah dan yang mana sih kafe nya? jangan bohongan apanya tanya aneh aneh aja yuk langsung ini apa nih? itu sama Omar juga mereka lagi diskusi tentang sesuatu juga mereka abis miskom gitu terus akhirnya yaudah menyelesaikan masalah disini ihh seru ya tapi ada ga sih? ini kan karakternya yogurt ini kan beda ya kehidupan sehari dan hari-hari dan anak-anak kayak gini kan jarang ya ada cewek dan anak-anak kayak gini di kehidupan sehari-hari dengan karakter yang struggling juga dengan semua yang di saat dia struggling tapi dia juga ngerasa bahwa universe tuh bener-bener berupanya buat dia gitu kan ada ga sih satu hal atau satu karakter yang paling nyebelin yang kamu tuh ga suka banget dari yogurt sebenernya gitu? ga ada sih kalo banget cuman kadang ada sedikit geregetan kayak ya itu memang perspektif dia mengenai mempercaya segala sesuatu yaudah dia serahin ke semesta gitu tanpa harus banyak upaya cuman ada sesuatu yang dulu bikin gemes gitu mungkin karena ini kali ya karena dia selalu merasa bahwa ah semesta putaran berupaya buat gue jadi dia kurang usaha gitu emm takut-takutnya aduh ya udah jalan kalo gitu bahaya banget terus nih ya ini kan tentang musisi idealis tadi kita udah bahasin tentang musisi idealis yang dia pengen ngitain lagu cinta padahal dia belum pernah jatuh cinta gitu kan tadi kan kita udah cerita-cerita juga ada ga sih apa cerita cinta diri sendiri yang kalo bisa dibikin lagu nih pengen dibikin lagu gitu kan tapi kan tadi kan ya engga deh kayaknya ga terlalu bisa nulis lirik gitu cuman nih kalo misalnya dikasih oke nih ada project musik nih tulis terserah tentang apa mau tentang apa love song love song apanya sakit hatinya happy-nya atau apanya gitu cinta itu kan ga satu rasa ada banyak rasa jadi misalnya banyak rasa tuh beda orang engga dong banyak rasa itu banyak-banyak cinta itu banyak gitu perasaannya ada ga mungkin happy terus bener-bener ada struggle-nya ada perihnya ada kangen-nya kangen kan ga selamanya indah iya betul kangen itu bisa kalo gak kelamaan ketemu bisa sakit juga right? iya 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 jadi ya mixed feeling lah tapi yang paling disebelin dari seluruh tadi banyak cinta kan banyak rasa ya ada kangen ada happy ada kuatir ada apa yang paling sebel apa? kalo yang paling sebelah kan pasti kita tau lah euforianya kan cinta tuh gila banget ya rasanya kan yang paling disebelin apa? paling sebenernya diselipuin lah engga tapi pernah ga? engga engga aduh masa sih itu orang gak pernah diselipuin? engga engga kayaknya engga atau engga 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 ini kan ini kita juga masih live ya di view indonesia jadi kalo misalnya viewers mau nanya-nanya boleh langsung aja abis ini kita bakalan tanya ya aduh yang mana ya? banyak banget udah rame udah rame udah rame nih kayak gini nih oke nanti kalo misalnya pertanyaan oke langsung nanya ke Dinda juga bakalan dijawab langsung sama Dinda ya dan sekarang kita main games dulu dong dikit dong boleh games pertama adalah bongkar Dinda games pertama adalah bongkar Dinda kita mau liat aplikasi view Dinda Kirana 3 drakkor apa yang baru ditonton ini mau liat atau aku sebutin aja sebutin aja gak apa-apa kalo drakkor sih aku suka yang di bawah fantasy gitu kayak goblin while you were sleeping legend of the blue sea oke tapi kalo aktornya paling suka sih random sih random random sih ga ada aktor yang spesifik gitu karena aku tergantung ceritanya kalo suka sama satu cerita gitu menarik ya udah gue tonton oke berarti tipe penonton yang berdasarkan ceritanya ya gara-gara aktornya ya oke tapi dari ketiga itu yang paling suka adalah hmm aduh kalo misalkan ditanya aktor yang ganteng di luat luatnya ya apa ya hmm kembung tapi itu gak ada di series yang tadi iya gak apa-apa tapi ada gak sih di view coba liat videonya dong boleh ada gak disitu yang udah ditonton tapi gak selesai tiduran atau apa gitu banyak banyak nih gimana ya aku juga suka nonton view original seriesnya juga sih sebenernya wah keren wah tapi write me a love song jangan lupa bakal tayang akhir bulan ini akhir bulan ini akhir bulan ini tapi sekarang masih syuting gak berarti udah enggak dong udah 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 lumayan lama sih udah berdua bulan yang lalu ah gila persiapan keren yang kedua kita mau bongkar tas Linda Kilana oh my god kita liat ya seorang artis bawain apa sih di tasnya sama aja ah paling beda nih tasnya disiapin gue sen tasnya berat banget kamu mau kecuruset ya aduh kamu gak cukup berat kembang hidup ya buat nasibu barang banyak-banyak iya ya oke emm leasingnya cukup simple sih hmm ini sebenernya pouch pouch ini isinya obat-obatan dan vitamin wow karena sebenernya ya guys aku sudah lumayan jompo juga hehehe wah seluruh dua satu udah jompo iya ada minyak angin tuh beneran jompo ternyata ada minyak angin wah keren aku tidak sendiri kamu juga tidak sendiri iya terus ada hand sanitizer nah itu jadi jadi barang penting ya yang harus dibawa ya iya ada liquid paper terus ini pouch makeup pouch makeup iya that's it ya bikin berat apa sih gak tau abu padahal itu doang kan berat loh saya berat eh tapi oke lah oke kita taruh lagi ke sini ya boleh kita taruh lagi ya oke kalau misalnya jalan keluar kalau misalnya jalan keluar mah hahaha 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 oke kita jangan tentu ini ya hahaha oke maaf 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 hahaha pertama sudah hancur-hancurkan barang tadi kan di tasnya lumayan banyak ya iya ada gak sih satu barang di tas yang kalau misalnya ketinggalan bakalan diambil walaupun udah seberapa tahun jauhnya kecuali handphone oh iya hmm aduh gak ada sih gak ada pouch makeup ketinggalan gak apa gak apa gak apa wah keren terus yang misalnya ya kalau buat teman-teman sih aman lah ya vitamin juga kan gak kita konsumsi tapi cewe bukannya pouch makeup tuh harus kalau bisa dijahit di kulit ya kayak bikin-bikin tacam-bikin tacam iya kalau yang aku kalau kemana-mana tuh gak bawa pouch makeup gitu loh oh oke karena memang ada keperluan aja keperluan konten jadi yaudah gitu loh biasanya bawa LinkedIn aja udah gini ya orang cakep gak enak amin amin satu lagi nih kita membongkar social media Dinda Kirana kan punya akun youtube buat cover-cover lagu lihat dong di youtube? buat cover-cover lagu di social media lah gitu komen-komen yang ih mungkin banget sih gitu yang nyelekit gitu yang bikin gak bisa tidur apa ya? emm dulu sih yang kepikiran banget tentang body shaming lah kalau itu tentang wah masa sih di body shaming kamu? emm oh itu berat aku tuh 63 kilo emm terus dibilangnya kayak di kurusin dong itu badan lo kayak ibu-ibu anak 1 ya Allah jahat mah paling komen ibu-ibu anak 5 hahaha ikutan julit ya gitu tapi itu ya maksudnya gini jadi artis tuh gak enak gak enaknya salah satunya adalah itu kan ya emm kayak kita jadi punya semua orang bukan kita ya kamu jadi punya semua orang gitu ya dan plus minusnya gak lapan tiga dikomerin gue eh enam tiga ya? gue lapan tujuh hampir sepuintal terus tiga lagu yang paling sering di cover sama dinda tapi susah banget buat dilakuin pengen misalnya gini Frank Sinatra itu kan dia swabrak apa gitu kan dan lagunya emang enak enak ada gak sih pernah cover Frank Sinatra gak? kalo di upload belum bisa cuman emang suka lebih suka denger jamming aja ada gak sih lagu yang pengen banget lupa banget deh cover lagu ini tapi sungguh salah lagunya pengen juga nge-rap wooo enggak lah tapi ya kalo lagu-lagu rap itu kan karakternya banyak banget ya jadi kayak aku gak terlalu suka rap cuman karena partner aku sekarang suka rap jadi aku mau gak mau terus nger gitu jadi kayak oke kayaknya harus mulai bisa deh kayak gitu cuci jadi kalo misalnya ngobrol-ngobrol bisa bilang bisa-bisa bisa-bisa ayo kita baca di tiktok ya bentar kita baca di tiktok banyak banget nih hadir semangat banget ngobrol nanya dong bang bayar lasta dan nyata oke salah nih ya salam dari muaratawe dinda adalah persatuan pengurian dan pengurian jompo Indonesia karena banyak angin ya karena bawa minyak angin ya cantik banget dinda kirana amin oke selingkuh adalah kebutuhan wah selingkuh tidak selamanya indah bro kalo ketahuan tapi gua pertama kali pacaran lu diselingkuhin tau siaaay makanya sampe sekarang belum pernah pacaran lagi oh ya bohong masuk kesini lagi ya oke ini kan sekarang udah ada partner nih ya kalo cowok nih kalo cowok biasanya mau buatin cewek pasti mau gitar sambil nyanyi pernah kalo nyanyiin cuman lagu apa biasanya yang dia bakalan oh kaya itu lagu apa enggak sih waktu itu lagi berjarak aja terus aku bikin video cover gitu terus aku pikir kayak yaudah kayaknya relate nih kayaknya this is song for you kayaknya udah akhirnya aduh pengen banget tau kayak gitu kalo pacar ngambek gitu kan nyanyiin cuman dengan suara seperti ini ya ada juga kuping berdara-dara bahaya sekali oke kita masih nungguin Binda jangan marah-marah enggak kagak marah-marah ya ampun eh salam sama si cantik manis ya salam cantik manis ya iya bukan gue oke nanti kita kalo sutim pake clipom sama lampu iya udah pasti oke nanti kalo udah ada pertanyaan yang bisa kita jawab kita jawab ya ya iya iya oke ini kita mau ingetin lagi bahwa view cheat set adalah kolaborasi antara view dan juga tiktok jadi buat viewers nonton nonton jangan lupa juga download view di handphone sekarang kita mau main lagi nih aduh gamesnya banyak banget kita mau main mystery box kita akan nutup matanya Dinda Kirana dulu kita akan nutup matanya Dinda Kirana dulu nih silahkan nutup sendiri tapi kita buka mata batinnya biar dia bisa liat hantu pernah lihat hantu ga? pernah dulu waktu belum ada dosa kayaknya belum ada dosa? sekarang udah banyak dosa kayaknya udah ga bisa liat tapi banyak banget dosanya kayaknya oke kita bakalan main mystery box jadi nanti Dinda bakalan kita minta untuk masukin tangannya ke dalam kotak itu dia harus tebak apakah benda yang ada di sana tapi nanti akan ada beberapa benda yang megangnya hati-hati ya karena takutnya kalo gak hati-hati tuh kayak kayak gini nih tu ayam yah inilah benda pertama udah 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 tutup matanya oke yuk maju sedikit maju berdiri oh malah dibuka oke malah dibuka lagi ternyata hah matanya dibuka lagi astaga tadi coba biar gak bisa liat ini doa nah buka lagi yuk ini udah bisa liat ya yang di yang di yang di yang udah bisa liat ini sekarang coba masukin tangannya dua-duanya terus kira-kira ini adalah apa yaudah ini aku tutup berarti ya? iya tutup gak? gak usah gak usah dibuka aja tapi ngambilnya gini nih dari kanan-kiri dari kanan-kiri buat apa? buat tadi pas datang kesini biar gak liat oh oke berarti aku taruh jidat aja? iya boleh kanan-kiri ya kanan-kiri kanan-kiri tar 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 awas pelan-pelan kanan-kiri termatok lagi yuk dah pasnya bikin emosi ya? harusin aja ya aku tumpah eh udah 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 langsung apa tuh? kira-kira ah wuh dah stop apa kira-kira wik ya bentar banget ya betul ini adalah wik krimoh inget gak pernah ada apa dengan wik keribu? hah ada apaan ya? masa gak pernah sih? masa gak inget sih? ada apaan ya? masa coba inget-inget lagi pernah ada apa dengan satu hal tentang keribu gitu nyamanan keribu kenapa bulu ketek keribu? emang iya? gak lah apaan ya? gak tau apalah oke katanya Dinda Kirana pernah keriting rambutnya ala afro dengan menggunakan sedotan oh iya itu lagi inisiatif aja sih emang bisa afro tapi bisa iya asli iya ada lagi ada liat tuh biar liat nih teman-teman durasi gak nih? enggak tenang aja lama lama ketampe gue suka banget sih rambut keriting-keriting gitu gue kalo dipanjangin kayak gini rambutnya makanya gak pernah panjang gak pede ya? bukan gak pede emang gue marah selalu dibilangin kamu itu kan enak ya kamu itu kan hitam ya degil kalo rambutnya panjang itu makin pusem gitu kalo putih gak apa-apa gitu oh iya lucu banget ini asli ini asli? iya lucu banget penasaran ya nih itu pake sedotan iya berapa lama bikinnya? semaleman semaleman itu gimana sih perlu pilih rambut kayak gitu tuh? emm ya kayak mintakan rambutnya segini nih ini kan rambutnya tebal gila iya lumayan pegal juga sih sedotannya disini terus udah dilitit gitu terus didiemin effort banget sih didiemin gitu aja gak dikasih apa-apa lagi enggak cuma rambutnya emang arah deh basah oh super oke barang kedua tutup matanya lagi oh ntar aja sini oke barang kedua dah udah 321 silahkan eh dibuka dulu ya iya dibuka aja nggak apa-apa suka main Mr. Box nggak di rumah? enggak enggak iya nggak apa-apa iya nggak apa-apa iya nggak apa-apa apa coba ada boneka boneka oktopus iya betul gapeng-gapeng ya terakhir ya ada kejadian apa sama boneka oktopus? kejadian apa sama oktopus nih bukan bonekanya? oktopus? lu 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 gua makan cuma gua makan dimana? Korea dibakar gitu matang? enggak masih hidup iyaaahh apa sih? masih hidup Masih hidup, jadi dia chop gitu Ada sih, biasanya orang Korea tuh cuman dililit doang ke chopsticknya terus langsung slup gitu makan Cuman bunyanya harus bener-bener sampai hancur banget karena takutnya stuck di leher dan mati Itu masih hidup beneran? Masih hidup, masih tentacle Sebenernya udah mati sih karena udah dicat kan Cuman syarafnya masih hidup gitu Gereker di mulut Kayak nyedot-nyedot di gigi gitu Cute Cute? Apanya yang cute? Makan benda masih hidup, coba-poyangin aja Tapi pernah nonton juga kan di Youtube, itu ditaro di piring gitu kan Mukanya kita bisa di... Di apa? Sedot gitu ya? Iya, kan tentacle saya emang nyedot Emang berasa masih sedot-nyedot gigi gitu sih Tapi enak Oke lah Oh, tapi ngomongin soal makanan ya Selain octopus hidup nih, makanan apa lain yang pernah dimakan tapi makannya kayak aneh deh gitu Ulet Ulet Jangkrik Misalnya kecoa Oh kecoa Engga mungkin sih Gue takut gue kecoa Takut Takut Oke, sini apa tuh? Maksudnya sehari-hari makan gitu atau? Engga, experience aja Experience aja Iya Oke Oke, ini ketiga ya Tutup lagi matanya Ini ya, akhir aja ya Maka banyak hal-hal yang terungkap ya Dia makan octopus hidup Coba dong makan yang kayak sapi hidup gitu pernah Jangan lho, keras Gigi gue hancur Hehehe Oke Tiga Dua Satu Oke Hmm Ini Ini agak susah sih Lu sampai tahu ini Bener-bener Mengerikan Ken kasa Gak, ini kan gulungan kayak Apa? Orang mungkin harusnya kapas Ken kasa sih Challenge-nya salah Harusnya lebih gila Iya Kita siapin Curut rabies ya Jangan lho Jangan Jangan Ada cerita apa sama kain kasa? Hah? Apaan deh kain kasa? Pernah? Pernah Mungkin dulu Kenapa ngebatin koreng? Orang tua pernah iseng Kamu di bumi gitu Atau apa gitu Pokoknya hubungannya sama kain kasa deh Lupa gue Masa sih? Iya Katanya dulu main skateboard Terus Palanya benjol Benjol doang Kalo pala benjol Kalo masih patah Iya Dan itu gak pake kasa lagi Kalo yang patah tuh pake Di wrap gitu sama kayu Sama bambu Terus sama Kayu kali Kalo bambu kan aku bulet Bulet disini di gede banget Kayu bambu Kayu bambu apa kayu? Kayu Kayu Gue gak ke rumah sakit sama sekali Gak dipen sama sekali Gak dipen sama sekali Iya jadi kaki Kaki kan tulangnya ada dua gitu Ada yang gede Ada yang kecil Belakangnya Yang belakang doang yang patah Gitu Kayu Potongan bambu Seperti Aduh Aduh Serah gak ke rumah sakit? Engga Ke rumah sakit tuh cuman Buat x-ray doang Oh abis itu obatnya di rumah? Iya udah Bed rest seolah sebulan gitu Wow Ngeri banget Kayu bayang Kaki di kanan apa kiri? Kiri Kaki kiri Nangis gak begitu? Engga Engga Serem ya Kamu liat kan si cantik dan manis yang kamu bilang-bilang Tontonnya serem banget Oke lah Siap Barang selanjutnya Eh masih ada lagi? Masih Oh oke Ada 170 Terus tumbuhin ya Bring it on Dia minta yang ini Dia minta yang ekstrim katanya Jangan sampai nyari kecoa dulu nih Engga Disini gak ada kecoa Antar piuma bersih banget Gak ada kecoa Parah Masuknya juga susah gue tadi dibawa Iya susah Iya kan Oke kecoa harus Kasih ID dulu Udah Udah Eh udah Oke sip Ini sih susah ya Apakah itu? Keca mata diving Ya betul Keren Kenapa keca mata diving? Karena kayaknya gue suka diving Iya Memang itu apa lagi Karena gue suka free dive Ke kemarin paling bagus? Sebenernya kalo laut Gue baru nyoba Ini doang sih Aduh Labuan Labuan Bajo Labuan Cermin Bukan Bukan Pokoknya yang ada patung di bawah laut itu Oh itu Oh itu Lu tau tuh Yang di bawahnya banyak patung-patung Patung-patung Yang sengaja emang dimasukin disitu Gue lupa nama daerah Aduh dimana Biasanya nih di tiktok nih Viewers Ayo yang bantuin Bentar ya Yang di patung tuh Yang di bawahnya ada patung Bulet gitu Orang-orang Ya kan Sudah patung-patung lain kan disitu Lobok ya Aku gak bisa kayak gini Penasaran dulu ya Sebentar ya Jair Di dalam laut Gili Gili bener? Bener ya? Iya, iya gili Ini gue cek ya Dalem laut Banyak patung Indonesia Bentar kita cek Ya Belum beli kota nih Bisa jadi Ini makanya emang Dami ya Bicara Gue timbu kanjeng Mereka bisa dikejar Oke lah Gili Yang dalam laut tadi itu ya Iya Kenapa sih suka laut? Apa ya Pas di dalam air tuh Ternyata kita bisa meditasi on Kita bisa ngerasain Peaceful Menyatu dengan air Gak takut tuh Kan itu kan Diving yang dalam Iya Pas pertama-utama kan Trainingnya di dalam kolam Emang itu harus Di Senayan ya? Atau dimana? Bukan Apa ya Kampung Ra Masa Rebu gitu Oke Setelah pokoknya di kolam lah ya Terus Emang harus ngelawan fear Terus Kalo misalnya udah gak ngerasa takut Baru bisa ngerasa Peaceful Oke Soalnya Gue tuh terlalu mau banget sama laut Bener-bener gak mau Nyentuh air laut gitu Itu gak mau Gara-gara 2016 Atau 2017 ya Gue tuh liburan ke Maldif 6 hari 6 hari disana Setelah itu pulang dari sana tuh Bener-bener gak bisa liat laut lagi Kalo cuma duduk dulu di pantai di Bali Oke lah Cuman kalo sampe kena air tuh udah gak bisa sekarang Ada apa di Maldif? Ehm... Gara-garanya ini Kan kalo disana kan Pulau ini kecil nih Sekelilingnya kan laut semua kan Udah gitu besok paginya tuh Dia ajak Oh gitu bakalan jalan-jalan nih Seharian di laut gitu kan Udah jalan Udah masuk sana Gara-gara gak sarapan Dikasih Makanan mie instan lah gitu Akhirnya makan mie instan Buset gue seharian muntah-muntah di laut Iya Bener-bener kayak Aduh gue bakal mati nih Mati nih Mabok laut Iya mabok laut Gara-gara itu Udah gitu kita dikasih Ke sebuah tempat gitu Buat snorkeling Begitu Masuk aja masuk masuk Aduh gak mau gak mau Gak mau Ter-muntah lagi Begitu masuk Loncatkan Ada ular segede kaki-kali Panjang banget Udah gitu ikan pari Segede-gede mobil Jadi emang lokasi buat snorkeling gitu Seru banget itu Gak mau lagi Oke Barang selanjutnya Tutup batal lagi Hah? Lagi? Oke Masih ada? Ini apa ya? Uuuuuh Waaaaw Waaaaw Tidak menyangka bukan? Ini apa? Silahkan Tapi jangan langsung disikat disini ya Jengkol Iya Hahaha Katanya dengan jengkol Suka Oh iya Pengen jengkol Jengkol apa petai? Jengkol Kenapa? Kayak pink Tapi Ya apa ya Chewy gitu Iya gak sih? Iya iya sih Gua juga Gua juga makan Jengkol tuh enak banget Cuman kan Cewek tuh rata-rata kayak Jaim Atau gua gak tau nih Kenapa banyak cewek-cewek yang gak mau makan petai Jengkol Ika gak bau sih ya Cuman kan Kalo masaknya bener tuh gak bau tau katanya Ya Oh iya Tetep ya? Tetep lah Walaupun ada Slightly-slightly gitu Paling suka jengkol dimasak apa? Pembentang-bentang gini Oh Jadi kita dimakan lagi Oh iya Kita masalah nih Bukan-bukan tadi dimakan lagi Apa? Diapain dimasak apa? Digoreng terus colek sambal gitu Gitu doang simple ya Iya Enak ya Emat Tiap hari kasihnya Jengkol mau sambal Jengkol mau sambal Jengkol mau sambal Sambal kesakit Oke masih ada satu lagi ya Oh masih ada satu Satu lagi Bentar ya Eh Kalo mau nanya viewers di tiktok langsung ya Ini kerjasama antara viewers juga tiktok nih Iya Wow Oke Sudah Belum Belum Nah silahkan Ini yang terakhir 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 Gampang ini mah Masker Iya Ada apa sama masker? Apa ya? Hmm? Ada apa sama masker? Gitu tau Ada apa sama masker? Gitu tau Apa nih? Tiap hari pake masker kan? Oke Ya udah itu doang Udah simple lama Kakak pernah operasi dulu Oh iya Oh iya Staga Eh Iya Beberapa bulan lalu sih Oh baru 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 Masuk ke sana tuh antigen-antigen terus kan Kayak Bersin-bersin terus Gak enak tau rata Oke terima kasih Kita udah selesai main di sini Telat Oke ini udah banyak yang nanya di Di TikTok nih ya Ada yang dulu Aktris favorit Dinda tuh siapa sih? Aktris? Ini banyaknya Gue paling susah inget nama bro Masa sih? Satu aja yang artis Indonesia yang Ih actingnya bagus banget Oh artis Indonesia Siapa ya? Yang actingnya bagus banget Siapa ya? Sekarang-sekarang Yang dulu-dulu juga gak apa-apa Yang dulu-dulu Ya Christian Hakim bagus banget Iya lah kalau itu maestro lah Tarabastro Tarabastro Iya mirip banget Masa Kok bisa gitu sih? Bisa darah? Enggak-enggak Muka gue emang banyak polingan ya Masa gue karabastro doang Yang kedua nih ada Majelis Lenong Oh ada rencana gak buat ngeluarin album? Hmm pengen banget sih Semoga ya setelah series ini Tapi udah pernah nyoba ini Mesti bikin kayak lagu sendiri Satu dua Dulu sih lebih diproducerin aja sih Tapi kalau dulu kan aku belum tau genre yang aku suka banget gitu Kalau sekarang aku lebih terarah Bad metal lah ya Sekarang apa? Habis Sekarang apa? Sebenernya seleranya hampir Hampir gak jauh sih sama yogurt ini Kalau yogurt tuh kayaknya lebih ke Falk gitu sih Wih Anaknya ini yang banget Sekarangnya Falk Harus mengikuti jaman Betul Setuju Makanan favorit apa sih selain jengkol? Hmm banyak yang pedes pokoknya Jadi favorit gue Pedes? Yang paling pedes pernah dimakan apa? Yang paling pedes Yang pernah dimakan Pokoknya yang level-levelnya sampe 10 Gue hajar Oh iya? Iya 15 30 Gue makan M-G-Pack aja level 4 Besoknya gak masuk kantor Perut panas bos Next plan nih Ada series lagi gak nih di Vue Waktu itu sempet mau ditawarin Untuk projek series Vue Tapi syutingnya di Malaysia Hmm Cuman Gue gak sempet menindaklanjuti Karena saat itu gue lagi sakit Di sinar operasi Oh yang lagi operasi gitu ya Tapi ya Mudah-mudahan secepatnya ya Amin 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 Ngomongin soal syuting di Malaysia ini kan Ya syuting udah dari zaman dulu lah ya kan Kotak Paling Paling Suka yang pernah disinggahin Kota mana di Indonesia? Kotak yang paling suka disinggahin Hmm Hmm Kota Hmm Saya Jogja, Bali, atau Kudus Ehm Purworejo Tergantung sih Kalau misalkan kita nyarinya apa Ya udah Makanan Makanan apa? Makanan 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 Jakarta sih gue Oh iya Tapi Jogja sih Jogja sih Makanannya gue masuk sih Gak banyak yang kayak Terlalu bule ya Atau terlalu ini ya Gak sih Jogja sih Jogja oke Kalau Jogja sih gue juga oke Cuman lo bilang Jakarta tuh Makanan enak apa sih di Jakarta? Mungkin sekarang kan orang banyak yang WFH Jadi kayak banyak variasi makanan-makanan gitu Oke Soalnya kemarin gue sempet memanen pacar gue di Bali lama Lagi shooting seriesnya Vue juga gitu Terus kayak nyari ketoprak kok gak ada yang enak gitu Gue setuju lagi bari makannya gak enak Gue setuju Gue susah banget Makanan 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 Mereka lebih ngikutin western kali ya Atau kitanya aja yang mungkin gak tau gitu Tapi western mereka enak-enak Menyari ketoprak tuh gak ada yang Gitu Kenapa lo gak bikin aja? Ribet ya iya sih Ngapain sih bikin-bikin Udah lah tinggal pulang dari Jakarta Susah banget sih Ribetnya orang ini Gue Tapi kalau misalnya yang kota bagus yang paling disuka apa? Kota yang bagus disuka Yang kayaknya kota Gue betal banget tinggal disini gitu Ya Apa ya Kemarin sempet Yang diving di Gili itu Enak sih Gak crowded gitu Lebih Apa ya Lebih Lebih peaceful lah daripada Bali gitu Lebih peaceful daripada Bali Tapi gue Gue lalu ke Bali Enak banget lah sekarang Iya sih Gara-gara gak terlalu rame Sekarang udah rame lagi Hah? Masa? Iya sekarang lagi Gara-gara lagi Gara-gara lagi Gue gak main ini sih gue lalu suka yang sepi-sepi Gara-gara sama Iya Makanya kayak gitu Terus nih Ini kan selama Selama pandemi udah hampir 2 tahun ya Ya Allah bener lagi udah 2 tahun Ada gak sih skill baru yang lo pelajarin? Apa ya? Kan kemarin kalo misalnya tiba-tiba di social media Semuanya dipandemi tiba-tiba jago masak Lo apa? Kayak kungsi Apa sih? Gue random sih Gak Gak spesifik banget gitu Hmm Hmm Lagi pengen coba painting Tapi belum Belum Terlaksanakan Karena masih 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 Ada kerjaan lah gitu Walaupun Alhamdulillahnya gitu Alhamdulillah Ya Walaupun lagi karir kayak gini ya Hmm Tapi kalo misalnya mau nyobain painting nih Emang lo basicnya bisa gambar? Ya Oke lah Oh iya? Iya Seni banget ya Acting Nyanyi Gambar Apa lagi yang lo bisa di bidang seni? Mematung Ngejahit Ngobras Ngobras sih Iya Gue jahit Ngejahit baju yang bolong-bolong doang sih bisa ya Tapi kalo misalnya yang lain Seni selain Selain tadi nih Nyanyi Musik Nyanyi, acting, sama gambar Ada apa? Ada ga? Kalo ga ada ga apa-apa Gak ada kayaknya Belum ada kayaknya Oh iya ga apa-apa Makin bentar lagi mau painting nih kan Jangan lupa juga seriesnya bakalan tayang akhir bulan ini Redmi Lossong bakalan tayang akhir bulan ini Jadi Harus Yang belum download harus download Terus Subscribe juga Biar bisa nonton series view originals nya Bacain ya Ini ya Oke Sebenernya kok Dinda cantik Dinda manis Gue ga ada yang muji dah Kenapa sih? Oke dalam waktu deket bakalan sibuk apa? Dalam waktu deket ini sih aku lagi mempersiapkan judul untuk bulan ramadhan sih Itu lebih ke Oh ramadhan Iya Oh sebentar lagi ya Lebaran sebentar lagi Oh Masih lama bukan ya abis lebaran Abis tahun baru Masih mei kan Lebaran ya Tapi sibuknya daripada dari sekarang orang-orang Iya Lebih enak kayak gitu sih Jadi ga kejar-kejaran Ga kejar-kejaran Pas puasa bisa ga terlalu repot lo ya Cool FDL 696 Ehm Nanya dong waktu SMA pelajaran yang ga disuka apa? Matematika Kenapa? Emang ga suka hitung-hitungan sih? Ehm Sejuta tambah sejuta Lah kalo hitung-hidit mah gampang ya Kalo hitung-hidit gampang kan Serumit apapun kita pasti langsung ngerti Ya kan Matematika yang paling ga disuka Yang paling disuka apa? Yang paling disuka apa ya? Lebih ke praktik pun sih Praktik apa? Kayak misalkan Ini praktek sih Kayak misalkan olahraganya Atau senianya Atau Biologi Biologinya Belah ini ga? Bedak-bedak kodok ga? Hmm Sempat-sepat Bedak kodok juga? Iya Oke Seru ya kegiatannya ini Akhirnya ada yang puji nih Alhamdulillah Yaudah bang aku puji Cuma ga dibahas lagi Hehehe Oke gapapa Kita masih ada satu games lagi Gamesnya adalah As You Wish Larang Oke silahkan Oke Aduk 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 Ini langsung buka aja Iya Ya langsung buka aja silahkan Apa tuh? Dari Imi Love Tantangan dari aku buat Kalinda Coba nyanyi salah satu Lagi Korea Iya Iya Pas banget kan nonton Korea Aduh Tapi suka kpopnya juga? Engga terlalu sih Jadi Ya Yaudah soundtrack drama favorit Ini semua cewek kalo misalnya ngomongin Korea Pasti salah satunya dia bakalan keseng-seeng gara-gara soundtracknya Apa yang paling favorit? Sebenernya ini bukan yang gue hafal aja kali ya Iya Atau lagu Korea yang gue hafal aja kali ya Iya Oleh Dilakuin sekarang apa nanti? Iya sekarang Hah? Sekarang Sekarang Oke 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Artinya apa? Kayaknya dia mau ngedate hari Friday deh Kayaknya gitu deh Oh, kayak Friday I'm in love gitu Hmm Oke Tapi ini gak sih Belajar besar Korea dikit gak? Hmm Dikit-dikit lah Cuman bisa Tapi kalo dikasih pilihan lebih pengen liburan ke Korea Selatan atau Korea Utara? Ngapain ke Korea Utara? Tapi dari penyakit Tergelik dong gue Lagi? Ambil lagi Ada berapa sih kertasnya? Hah? Satu doang Din masih pengen nih gue Gak usah Yaudah lah Gapapa-apa Aduh Gipadaaa Oke Ehm Dinda Kesan dan pesannya dong buat viewers nih yang lagi nonton di rumah Ehm Pesan-kesan apa nih? Ya Maksudnya kan ini selama ini kemarin udah setiap tentang view gitu-gitu kan Gimana misalnya Wah seru banget kemarin Kayak gitu-gitu Oke Selama syuting di view original series ini Persiapannya bener-bener super banget Aku bener-bener excited banget Aku kan basicnya emang suka banget gitar Tapi aku belum pernah coba belajar gitar yang bener-bener enak Hmm Di karakter yogurt ini aku bener-bener harus bawain 6 lagu Oke Dan itu aku musisi yang misalnya ini udah main gitar juga Itu chord-nya juga miring-miring Oke Susah-susah ya? Bener-bener bukan chord kayak biasa yang kita bisa ya? Aku bener-bener belajar semua case-nya bener-bener belajar Yang dari nol banget Dan ini cerita yang menarik Terima kasih Bener-bener memorabel banget Oke Tapi ada gak sih kemarin yang Susah banget ini? Apa yang paling susah dari karakter si yogurt itu untuk dijalanin? Ehm Paling susahnya Ya Sim-sim perform itu sih emang harus Bener-bener kayak orang Ya musisi bukan Sebagai actress gitu Beda Beda gitu Ehm Dan ini out of Apa ya Out of the box banget sih Bukan Aku gak Aku gimana caranya ngebawain yogurt tuh bener-bener Yogurt gitu Dari appearance Dari look Dari Perspektifnya Bener-bener Keluar banget Pokoknya harus keluar banget dari dinda gitu ya Bener-bener jadi yogurt nih Sampai Ada satu hari yang kayak Ya gue lagi capek banget dari orang lain gitu Oh iya Eh tapi sering banyak juga kan yang bilang Katanya kalau jadi aktris atau aktor itu Ketika masuk ke karakternya tuh Dilakukan mungkin susah tapi Yalah bisa lah gitu Cuma katanya yang paling suka keluar dari karakternya itu bener gak sih? Bener Oh iya Kadang suka kebawa juga ke rumah gitu Apa yang sering ini Yang sering kebawa ke rumah itu apa Apa sih yang beda banget dari yogurt Misalnya cara yang unik banget kayak Cara ngomongnya kah atau apanya kah gitu Yang suka ke rumah Yogurt itu kayaknya typical yang pemikir banget gitu Yang lebih Dia bukan yang extrovert yang Nah Disitu ada temen-temen aku yang udah Kebanyakan udah lama kenal aku Terus Di lokanya tuh pada bilang yang Gara-gara sesahnya Gara-gara biar masuk ke karakter yogurt gitu ya? Gatau aku juga gak notice ya Mungkin karena kebawa juga sama karakternya Karena karakternya juga lebih kayak yang Lebih apa ya Mendengarkan semesta aja gitu Bukan yang extrovert gitu loh Hmm Hmm Iya sih Gue mau cerita Tapi ini ada pengalamannya Hahaha Bukan siapa-siapa Anaknya juga Terus nih ya Kalau Kemarin akhirnya berapa lama sih syuting Berapa episode berapa lama sih? Aku gak full Ada terus ya Yang padat banget itu Bio gitu Itu kan emang cerita Ceritanya Kun Hmm Hmm Maka apa-apa berapa 10 hari ya? 50 mungkin 50-an hari 50-an hari 50-an hari Dan berapa episode sih 10 10-an episode Bakal tayang di akhir bulan ini Jadi Viewers jangan lupa nonton Download dulu view Di handphone Bisa nonton deh Oke Dinda Kirana terima kasih ya Udah main-main Kesini Ngobrol-ngobrol di View Chit Chat Hasil kolaborasi Antara View dan juga Tiktok Jangan lupa juga Temen-temen Viewers Tonton Write Me Write Me Love Song Write Me Love Song Bakal tayang di Akhir bulan ini Kasih tau dong Kenapa sih Series ini Atau viewer generasi ini Harus bener-bener ditonton sama viewers Karena Yang tadi aku sebutin lagi ya Ceritanya tentang Cerita Musisi idealis Yang Terobsesi Ingin menulis Lagu cinta Tapi dia belum Pernah merasakan cinta Jadi Disini juga Kalian bisa ngeliat Gambaran cinta Dari Beberapa perspektif Jadi ini bakal Tonton banget Asik Asik Dinka terimakasih banyak Thank you Sukses terus Yeay Sukses terus Sehat terus Pokoknya Kita ketemu lagi Kolaborasi lagi sama View ya Dan juga buat viewers Jangan lupa Nanti tanggal 4 Selamat Gue bakal ngobrol-ngobrol sama Omar Daniel Lawan mainnya kemana kan Ya Ini bagai Aldo Ya dan ini adalah hasil kolaborasi antara View dan juga TikTok Sampai ketemu Hari Kemis ya Sampai ketemu Hari Kemis Dan jangan lupa juga Buat langganan View original Dan juga nonton film Plus series yang ada Terima kasih Sampai jumpa Hari Kemis Dadah